PLN tiba-tiba menyala kembali nah menyala kembali oke teman-teman di video ini saya akan merakit change over switch dari PLN ke genset tetapi teman-teman pasti pada bertanya nih kenapa sih harus ada relay disini nah saya tambahkan relay disini supaya nanti ketika PLN menyala akan ada indikasi buzzer disini buzzernya kayak gimana sih? yaitu kayak gini teman-teman jadi nanti saya akan pasangkan atau tambahkan buzzer ini ya di MCB box ini supaya mengindikasikan ketika PLN menyala dan disini kita harus menambahkan relay sebagai mengontakkan si buzzer ini kenapa sih harus pakai relay? karena disini choice-nya manual teman-teman jika teman-teman memakai kontaktor tidak perlu pakai relay nanti cukup dengan dua kontaktor saja jika ingin menambahkan buzzer tetapi disini saya akan jelaskan yang versi manual dulu nanti saya akan jelaskan yang versi automatic transfer switch bagaimana sih cara merakitnya? jika teman-teman ingin mempraktikan silahkan disimak dari awal sampai akhir saya akan jelaskan dulu untuk fungsinya jadi disini ada satu buah relay untuk mengkontakkan nanti si buzzer ini dan disini ada MCB satu pasa saya contohkan nanti untuk yang dari PLN dan disini ada MCB dua pol nanti sebagai inputan dari genset dan ini ada choice-nya atau changeover suite-nya yang untuk memindahkan dari PLN ke genset oke jadi disini saya akan pasangkan dulu yang sisi gensetnya teman-teman yaitu yang ke arah MCB dua pol ini oke saya akan pasangkan dari atas disini saya contohkan nanti inputan dari genset disini nanti saya contohkan inputan dari PLN oke saya pasangkan dulu yang sisi gensetnya kita pasangkan dulu oke teman-teman bisa dilihat saya sudah pasangkan inputan dari genset yaitu yang pasa dan netral dari genset dimasukkan ke MCB dua pol ini selanjutnya keluaran dari MCB dua pol yaitu yang pasa dan netral dimasukkan ke nomor dua dan enam jadi ke nomor dua netralnya ke nomor enam adalah pasanya teman-teman kita pasangkan dulu ya oke teman-teman sudah saya pasangkan seperti terlihat disini teman-teman lihat jadi dari pasa yang dari genset ya dimasukkan ke nomor enam dan dari netral dimasukkan ke dua yang ada di size over suite ini harus kayak gitu teman-teman oke sekarang saya akan pasangkan yang sisi PLNnya teman-teman untuk instalasi rumahnya nanti disini ya dipasangkannya tetapi saya akan pasang di sisi PLN dulu nah jadi si relay scene ini untuk ngambil sumber tegangannya yaitu dari PLN teman-teman saya akan pasangkan dulu dari KWH meter dimasukkan ke MCB yang satu pasa ini dari KWH meter itu kan ada dua ya yaitu pasa dan netral yang pasanya masuk ke MCB satu pasa ini nanti yang netralnya dimasukkan ke yang nomor empat sini oke saya akan pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi teman-teman oke teman-teman bisa dilihat jadi sudah saya pasangkan dari arah PLN nih lihat ini adalah pasa dari KWH meter masuk ke MCB satu pasa ini lalu yang netralnya yang dari KWH meter dimasukkan langsung ke nomor empat nah berhubung disini yang relaynya ini perlu netral juga teman-teman karena yang relay ini nanti saya akan pasangkan sumbernya dari PLN maka dari itu kita bisa gabungkan saja yang dari PLN netral ini menuju ke netral ke change over suite ini yaitu ke nomor empat selanjutnya saya akan pasangkan keluaran yang MCB satu pasa ini dimasukkan ke nomor delapan sini khusus yang fasanya oke kita pasangkan dulu oke teman-teman sudah saya pasangkan dari MCB satu pasa keluarannya dimasukkan ke nomor delapan jadi seperti ini lihat kayak gini dari satu pasa MCB ini dimasukkan ke nomor delapan dan tadi dari netral sini ini adalah netral dari KWH meter ke nomor empat sini teman-teman nah sekarang saya akan pasangkan ke arah buzzernya teman-teman yang ke buzzernya itu saya ngambil dari tegangan genset teman-teman dari tegangan genset dimasukkan ke NO relay scene lalu keluarannya dimasukkan ke buzzer jadi si buzzer ini si pasa netral ya karena buzzer ini adalah buzzer yang AC 220V maka fasa netral yang dari genset dimasukkan ke NO dulu yang relay ya lalu ke buzzer sini oke saya akan pasangkan dulu nanti saya jelaskan lagi teman-teman oke teman-teman yang ke arah buzzer sudah saya pasang ya bisa dilihat jadi kita ngambilnya tegangan ke buzzer ini yaitu dari genset jadi dari fasa genset dimasukkan ke NO ya kalau di sini yang nomor 9 keluarannya nomor 6 dimasukkan ke buzzer ini dan netralnya langsung saja ngambil dari netral genset kayak gini teman-teman selanjutnya saya akan pasangkan ke arah relay yaitu ke coil relay di sini yang nomor 10 karena nomor 11nya adalah netral sudah saya pasangkan netralnya sekarang di sini saya akan pasangkan untuk pasanya pasanya ngambil dari MCB satu pasa ini yang khusus dari PLN atau dari KWH meter jamparkan saja masuk ke nomor 10 sini ke coil kita pasangkan dulu oke teman-teman yang ke arah relay sudah saya pasang ya yaitu dari MCB satu pasa sini dimasukkan ke relay coilnya seperti ini untuk penampakannya lihat nah dari MCB satu pasa dimasukkan ke relay dan tadi dari keluaran tegangan genset ya disini dimasukkan ke NO keluarannya dimasukkan ke buzzer ya netral buzzer dilangsung masukkan di netral genset disini oke sekarang saya akan pasangkan yaitu ke instalasi rumah yang dimana saya akan contohkan instalasi rumahnya yaitu ke lampu ini nah jadi ketika lampu menyala nanti instalasi rumahnya berarti bertegangan pasangnya kemana sih pasangkannya yaitu dari nomor 1 sini teman-teman 1 ini adalah netral dan nomor 5 ini adalah pasanya 1 dan 5 ini langsung saja dimasukkan ke instalasi rumah sini yang 3 dan 7 kosong saja tidak ada apa-apa sudah saya jelaskan juga di video sebelumnya yang dipakai hanya 1 dan 5 oke saya pasangkan lagi nanti saya jelaskan lagi oke teman-teman yang ke instalasi rumah sudah saya pasang lihat jadi keluaran dari chain over suite ini langsung dimasukkan ke instalasi rumah terserah teman-teman mau pakai MCB Group mau pakai MCB Seekring silahkan yang penting ke instalasi rumah yang keluarannya dari 1 dan 5 seperti ini pemasangannya lihat 1, 5 ke instalasi rumah pasang netralnya oke sudah selesai sekarang saya akan coba buktikan saya akan coba praktikan bagaimana cara kerja dari rangkaian ini dan sekarang saya akan coba kasih tegangan dulu yang dari PLN teman-teman oke teman-teman disini saya akan coba nyalakan tegangan dari PLN lihat 3, 2, 1 kita nyalakan nah lihat teman-teman ketika dinyalakan atau di on-kan MCB dari PLN otomatis relaynya bekerja teman-teman nah relay bekerja ini nanti untuk membunyikan si buzzer ini kenapa buzzer ini tidak menyala karena tegangan gensetnya belum on nah sekarang saya akan coba nyalakan ke instalasi rumah jika kita switchnya dikatasin maka nanti untuk tegangannya berarti dari PLN oke kita akan coba nyalakan ke atas teman-teman nah lihat tegangan ke instalasi rumah menyala teman-teman menandakan sekarang posisinya dari PLN nah untuk tegangan instalasi rumah kan dari PLN nih tiba-tiba sekarang dari PLNnya hilang tegangan atau mati listrik lah dari PLNnya kita akan coba matikan dari MCB sini ya saya contohkan saja ini tegangan dari PLN padam tiba-tiba padam dan tegangan ke instalasi rumah padam juga supaya tegangan instalasi rumah menyala kembali maka kita harus start dulu genset ketika sudah start gensetnya saya contohkan disini sudah start ya untuk gensetnya kita lihat tegangan disini sudah ada tuh untuk tegangan genset sudah ada kita tinggal on-kan saja yang genset lihat 3, 2, 1 nah dari genset sudah on lalu kita tinggal change saja untuk si choice ini ketengahin dulu baru kita di change ke bawah nah ketika posisi ke bawah berarti tegangan instalasi rumah kita dari genset nah sekarang berarti dari genset nih dari PLN hilang contohkan tegangan PLNnya lagi padam atau lagi mati listrik nah disini saya akan contohkan tiba-tiba PLN menyala kembali nah ketika PLN menyala kembali nanti buzzer ini akan berbunyi teman-teman menandakan PLNnya sudah menyala kembali kadang kan kita gak tau ya kalau lagi duduk-duduk gitu kan PLN tiba-tiba menyala itu kita gak tau kalau pakai pilot lamp saja maka dari itu kita perlu namanya buzzer supaya mengingatkan kita PLNnya sudah menyala kembali oke saya akan coba contohkan disini tegangan PLN menyala kembali lihat 3, 2, 1 nah teman-teman bisa dilihat ya disini untuk buzzernya menyala menandakan dari PLN sudah ada tegangannya nah ketika buzzernya sudah menyala berarti tegangan dari PLN sudah ada kita tinggal change saja yang chose ini teman-teman lihat kita change dulu nah sekarang tegangannya dari PLN kembali kalau sudah gini kita tinggal offkan saja yang dari genset nah ketika di offkan dari genset buzzernya akan mati kembali teman-teman kalau sudah gini kita tinggal matikan saja gensetnya kalau sudah mati genset yang buzzer ini akan mati teman-teman nah sekarang normal kembali untuk tegangan instalasi rumah dari PLN dari sini akan saya coba sekali lagi ya supaya teman-teman pada paham lihat disini posisinya lagi tegangan dari PLN tiba-tiba PLN mengalami pemadaman sehingga instalasi rumah padam 3, 2, 1 saya contohkan padam nah jika teman-teman pengen instalasi rumahnya menyala kembali kita tinggal nyalakan dulu genset lalu onkan MCB yang 2 pol ini ketika sudah tegangan dari gensetnya menyala mari kita onkan untuk change over suite ini ke bawah nah ketika sudah ke bawah berarti tegangan instalasi rumah dari genset dan jika saya contohkan tiba-tiba tegangan dari PLN menyala kembali maka nanti buzzernya akan berbunyi saya contohkan kayak gini PLN tiba-tiba menyala kembali nah menyala kembali kalau sudah menyala kembali kita tinggal change saja cosnya ke atas nah ke atas ini lalu kita offkan MCB 2 polnya nah maka buzzernya akan mati dan instalasi rumah normal kembali dari PLN nah jadi segitu teman-teman untuk pemasangan buzzer dan change over suite PLN ke genset mudah-mudahan teman-teman paham ya untuk wiringnya nanti saya akan share di instagram teknik listrik 29 silahkan di follow saja lalu dicari untuk wiring rangkaian ini terima kasih teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ditunggu untuk video saya yang selanjutnya